Oke teman-teman semua kita akan mencoba membuat umpan ikan bawal Ini dibuat dari bahan dasar yang mungkin teman-teman belum mengetahui Dan ini juga saya rekomendasi dari teman-teman sesama youtuber Umpan ikan bawal ini bahan dasarnya yaitu kacang Ya ini yang direkomendasi pada teman-teman saya ini memakai kacang tanah yang digoreng Lalu kacang tanah itu kita masukkan ke dalam plastik Terus kita haluskan Terus kita tumbuk dan kita haluskan Seperti ini teman-teman Terus kita haluskan sampai benar-benar halus Setelah itu setelah halus nanti akan kita masukkan sebagai bahan campuran dari umpan tersebut Oke kita haluskan seperti ini Sepertinya ini sudah benar-benar halus Sudah cukup halus Nah sudah halus seperti ini teman-teman Oke setelah itu kita nanti akan ambil indomie Indomie ini nanti kita pakai seperapatnya saja Karena indomie ini untuk pengganti kinoi juga bisa Atau untuk umpan juga bisa Sebaiknya sih dipakai nanti untuk pengerasnya saja Oke kita ambil seperempatnya Nanti kita masukkan ke dalam plastik Setelah kita masukkan ke dalam plastik seperti ini Lalu kita haluskan kembali Kita haluskan seperti tadi Seperti kita menghaluskan kacang Oke kita harus kita tumbuk sampai rata Nah seperti ini Ini kita haluskan Ini kinoi ini menyerap air ya Nanti akan jadi keras Kumpulan kita Kita haluskan terus Sehingga halus Oke sepertinya Ini sudah cukup bagus Dan sudah cukup halus Nah seperti ini sudah cukup halus Lalu teman-teman Kita ambil sepotong tempe Itu sekitar setengah senti saja Ini untuk penambah rasa Oke kita haluskan tempe tersebut Sampai cukup halus Sama seperti tadi Kacang Dan juga indomie Setelah tempe ini kita haluskan Oke setelah halus seperti ini Nanti akan kita campurkan Yaitu dengan campuran telur Telurnya ini putihnya saja Bagus untuk merekatkan tempe Merekatkan kacang Dan juga merekatkan pengganti kinoi Yaitu indomie Oke kita terus lanjutkan Setelah itu Nah seperti ini Ini putihnya saja Lebih bagus Setelah itu kita Masukkan Ini Umpan cap jempol ini Nah nanti kita pakai Seperpatnya saja Nah cap jempol amis ya Jangan lupa teman-teman Oke kita masukkan Cap jempol amis Ya saya rasa Sudah cukup Eh setelah itu kita aduk Antara percampuran telur Dan juga Percampuran dari Bahan-bahan yang tadi kita sudah masukkan Terus kita aduk Jangan bosan-bosan Ngaduk semangat terus Untuk mengaduk Demi strike teman-teman Oke setelah itu Kita masukkan ini Tadi kacang yang sudah kita haluskan Oke kita Aduk kembali Hingga rata Terus kita aduk-aduk Hingga rata Nah ini sudah mulai bagus Sudah mulai rata Oke kita akan lanjutkan lagi Dengan Yang tadi kita sudah Haluskan Kayaknya atas saya belum cukup halus ya Kita aduk Nanti kita masukkan Yaitu Esen Esen ini kita pakai esen tenggiri Karena untuk ikan bawal Biasa saya pakai esen tenggiri Kita masukkan Antara 5 tetes Ya cukup menyengat Lalu kita aduk Kembali hingga rata Dan jangan Bosan-bosan Untuk Mengaduk umpan Oke Setelah itu teman-teman Kita lanjutkan lagi Pembuatan umpan ini Ini ada Semacam Warna Yaitu Sebenarnya ini Untuk pewangi Untuk pewangi makanan Ini patut kita coba Oke kita masukkan Beberapa tetes saja Ini untuk Merangsang Wangi Untuk ikan bawal Makan Umpan kita Oke kita aduk-aduk Aduk-aduk Terus hingga rata Oke Terus kita aduk Terus Lalu Setelah cukup bagus Nanti Ini pengganti Kinoi Atau Indomie Yang tadi kita sudah Haluskan Kita masukkan Oke Kembali lagi Kita aduk lagi Hingga rata Nah ini Sepertinya Sudah cukup bagus Buat Campuran Campuran Beberapa Campuran Yang memang Kita sudah Siapkan tadi Terus kita aduk Lagi Terus Gak rata Nah ini Sepertinya Sudah mulai Bagus Sudah mulai Bisa dipakai Untuk Uji Coba Umpan Ikan Umpan Ikan Di Empang Pemancingan Oke Boleh Sekarang Coba kita Bulat Bulatkan Ya Ini sudah Nah ini Cukup rata Coba kita Bulatkan Oke Ini saya rasa Sudah selamat menikmati 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 selamat menikmati